Intro Menyapa Anda semuanya dalam program Be Able Every Day Kita sudah tiba di Iremia Fasal 17 Dan ada beberapa ayat yang termasuk ayat-ayat favorit Seringkali dikotbahkan Bahkan beberapa laku pujian mengambil daripada ayat-ayat ini Kita temukan di dalam ayat yang kelima belas Sampai dengan ayat yang ke delapan belas Yaitu tentang berkat dan tentang kutub Tentang kehidupan, tentang kematian, tentang keberhasilan Tapi juga tentang kegagalan Kalau Anda disuruh milih, mana yang akan Anda pilih? Maka tentu saja kita akan memilih kehidupan, bukan kematian Kita akan memilih berkat dan bukan kutub Dan disini dengan jelas bahwa Tuhan sudah memberikan peringatan Tuhan sudah memberikan arahan kepada kita Kunci hidup di berkati dan kunci untuk tidak hidup di dalam kutub Kita membaca ayat yang kelima belas dulu Ini sebuah perbandingan yang sebetulnya sangat mudah untuk dipahami Ayat yang kelima belas Beginilah firman Tuhan Terkutuplah orang yang mengandalkan manusia Hati-hati ketika kita mengandalkan manusia di hadapan Tuhan Sesungguhnya kita menjadi orang yang terkutuk Mengandalkan orang-orang kuat Mengandalkan orang-orang hebat Mengandalkan orang-orang yang bisa melindungi kita Mengandalkan orang-orang yang bisa menjadi tulang punggung bagi kita Hati-hati Kemudian terkutuplah orang yang apa? Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Ketika kita mengandalkan kekuatan kita Merasa diri hebat Merasa diri mampu Merasa diri kuat Merasa diri sanggup Merasa diri pintar Merasa diri berhikmat Hati-hati ketika kita merasa diri kita hebat Maka sesungguhnya itu membuat kita justru terkutuk Apalagi terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ketika kita menjauh daripada Tuhan Artinya kita menjauh daripada kasih karunia Ketika kita menjauh daripada Tuhan Bukan berkat yang turun Tetapi kutuplah yang turun Dan akibatnya Ia akan seperti semak kudus di padang belantara Tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus Di padang gurun Di negeri padang asin Yang tidak berpenduduk Mungkin Anda bertanya Saya melihat ada orang yang mengandalkan manusia Mengandalkan kekuatannya sendiri Menjauh daripada Tuhan Tapi hidupnya seolah-olah Baik-baik saja Hidupnya diberkati Tinggal tunggu waktu Karena beberapa kali kita sudah pernah bahas soal ini Jangan iri terhadap orang fasik Karena orang fasik sebentar lagi Akan mendapatkan apa yang memang menjadi bagiannya Yaitu celaka Karena mereka seolah-olah Sudah sangat dekat dengan kejatuhan Mereka berdiri di atas batu yang licin Dan sebentar lagi bergelincir Jangan iri melihat keberhasilan orang fasik Lalu kemudian Tuhan menyarankan kepada kita Memberikan perintah kepada kita Bagaimana supaya kita hidup dalam berkat Maka di dalam ayat mengebut Dikatakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Ketika kita mengandalkan Tuhan Dan bukan mengandalkan manusia Sesungguhnya kita orang yang bahagia Dan kita orang yang diberkati oleh Tuhan Sebab orang yang mengandalkan Tuhan Sekali-kali tidak pernah dipermalukan Dan diberkatilah orang yang menaruh harapannya Kepada Tuhan Bukan menaruh harapan kepada dirinya sendiri Bukan menaruh harapan kepada janji-janji Orang yang dianggap bisa menolong Tetapi menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Bahkan sekalipun mungkin belum melihat Tetapi percaya janji Tuhan ya dan amin Tuhan berjanji dan Tuhan pasti mengandalkannya Kalau kita punya iman yang seperti ini Menaruh pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Maka kita pun akan mengalami berkat yang luar biasa Pada waktunya nanti Berkat seperti apa? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Pohon ditanam di tepi air artinya Dialiri berkat terus-menerus Yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya Panas terik tidak akan pernah kekeringan Yang daunnya tetap hijau Selalu mengalami kesegaran Yang tidak khawatir dalam tahun kering Mungkin Tuhan bisa izinkan masalah pergumulan terjadi Tapi kita tidak khawatir Karena Tuhan menyertai Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Buah itu kita nikmati Orang lain juga menikmati Banyak orang terberkati melalui kehidupan kita Kita merasa hidup ini berarti Kita merasa hidup ini berguna Bukankah itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang sejati Manakah yang kita pilih? Hidup dalam berkat? Ataukah hidup dalam goto? Dan jelas sekali Kalau mau hidup dalam berkat Maka inilah yang kita lakukan Andalkan Tuhan Taruh pengharapan kita kepada Tuhan Sebaliknya Ketika kita mengandalkan manusia Mengandalkan kekuatannya sendiri Dan menjauh daripada Tuhan Sesungguhnya kita hidup di dalam goto Manakah yang akan Anda pilih? Tuhan berhati